Selamat malam, Mas Akmal. Sebelum saya ke Mas Akmal, saya ingin menyapa Bu Yuni terlebih dahulu. Bu Yuni, selamat malam, Bu Yuni. Selamat senaman, Bu Yuni. Selamat senaman, Bu Yuni. Dewangka jadi kapten, kemudian ini kesempatan kita. Kemarin juara pertahannya Vietnam, kita juara 2019. Artinya ini adalah momen buat Dewangka dan kawan-kawan untuk mencatat sejarah juga. Bahwa kita menjadi negara ASEAN yang dua kali juara Piala FFU 23. Karena ini baru tiga kali digelar berdasarkan data yang ada. Nah yang paling penting adalah kita pernah mengalahkan Vietnam di dua event besar. Si game di semifinal kita mengalahkan Vietnam 32. Kemudian di Piala FFU 2019, U22 ketika itu, kita juga mengalahkan Vietnam 1-0 lewat gol Muhammad Lutfi di semifinal dan kita juara. Dan pada 2013, kita menang lawan Vietnam di final Piala FFU 2019 dan kita juara. Artinya ini momentum ini yang bisa dimanfaatkan oleh pemain bawah. Kita punya sejarah, kita bisa mengalahkan Vietnam di partai-partai. Mal, termasuk kapten Bagas Kava. Ada pengaruhnya kan seperti apa nanti kepenampilan dari tim Nas U23 kita? Iya, kita punya dua pemain cedera, Bagas Kava, dan juga Irfan Jauhari. Makin deg-degan nggak, Bu? Kalau secara anu sih, saya yakin Dewangga itu memang dari U19 pernah ditutas. Terima kasih telah menonton!